Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat kembali dengan saya, Bung Ropan. Wah, ini saya harus bertepuk tangan ini. Terima kasih, Pak Presiden Jokowi. Akhirnya apa yang kita nantikan, kita tunggu-tunggu dengan dua pemain kita, Jordi Amat, Sandi Walsh, untuk mendapatkan tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, terwujud, terbukti, dan tanda tangan sudah terjadi. Artinya, Kepres turun dan tinggal mengambil sumpah. Kalau soal mengambil sumpah ini dalam waktu dekat ini, paling tidak mungkin satu dua hari atau tanggal 15 lah. itu mereka sudah bisa diambil sumpah. Karena akan berkejar-kejaran dengan pendaftaran Jordi dan Sandi masuk dalam list untuk di Piala AFF yang akan dimulai pada 20 Desember sampai dengan 15 atau 16 Januari 2023. Syukur-syukur pada tanggal 15 atau sebelum tanggal 20 ini, Sain Patinama juga sudah ikut dalam gerbong mereka berdua. Karena kemarin kan baik dari Komisi 3 dan Komisi 10, itu sudah merestui, merekomendasi Sain Patinama ini seperti dalam video saya sebelumnya. Itu layak untuk bisa mendapatkan keluarga negaraan dia, menjadi warga negara Indonesia dan mendapat paspor KTP. Kalau tiga-tiga ini, itu langsung diambil sumpah, wah luar biasa. Saya rasa bagi penggemar sepak bola Indonesia yang sudah menunggu, menanti, bahkan mereka sudah banyak yang bicara yang sudah dengan nada tinggi, tidak sabar. Mereka bilang, kenapa terlalu lama berlarut-larut, bertele-tele? Apalagi Sandi dan Jordi ini kan hampir setahun prosesnya sangat sulit. Karena mereka itu wajar bukan apa-apa. Karena penggemar sepak bola di Indonesia ini ingin melihat mereka, sudah penasaran untuk melihat mereka berseragam tim nasional kita, setelah dinaturalisasikan, dan bermain di tim asuhan Sintayong. Dan momen Piala FF ini, ini menjadi sesuatu yang paling dinanti. Kesempatan bagi Jordi dan Sandi. Kalau Sandi menyusul, lebih oke. Paling tidak dua nama ini sudah ditandatangani. Wah, ini baik sekali. Nah, konon, ini keduanya nantinya akan diambil sumpah. Kalau mereka tidak langsung kedatang ke Indonesia, itu langsung melihat online. Untuk online, dan disumpah untuk ini. Setelah disumpah, sudah aman. Mereka sudah bisa berseragam tim nasional Indonesia, bisa langsung didaftarkan. Soal nanti untuk ahli federasi itu menyusul saja. Yang penting kan, tanda tangan ini yang paling penting. Kepres turun, ambil sumpah, langsung. Done. Mantap sudah. Nah, mereka juga sudah melewati dari awal. Wawancara-wawancara dengan BIN, mengambil medical check-up atau kesehatan mereka. Semua lolos bagus. Juga sudah lewat dari komisi 3 DPR RI sampai di komisi 10 juga. Sudah semua dilewati dengan baik. Sudah baca Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang mahasiswa. Terus sampai yang kelima. Dan baik-baik saja. Lancar-lancar saja buat mereka tinggal nantinya. Sambil kalau mereka datang, sudah bergabung tinggal lati bahasa Indonesia yang lebih baik. Biar lebih lancar. Kan komunikasi ini perlu. Tapi baca Pancasila sudah oke. Saya kira hanya soal waktu. Mungkin 6 bulan sampai 1 tahun sudah bisa fasi. Apalagi tiap hari kalau berkomunikasi dengan pemain-pemain Indonesia. Pemain yang ada tim nasional kita. Pasti akan lancar. Apalagi kalau mereka ambil private khusus setiap hari belajar bahasa Indonesia. Itu amanlah buat Jordi dan Sandi. Jordi kita tahu bersama ini pemain yang berada di center back. Kalau berpasangan dengan Elkan Bagot. Yang lagi bagus-bagusnya di Gillingham. Saya sudah bicara dalam konten Youtube saya sebelumnya. Bagaimana Elkan Bagot ini mampu bermain full dalam 90 menit. Membawa Gillingham itu lolos ke putaran keempat di Piala Karabau. Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Brentford. Kemarin lewat adu penalti. Setelah dalam waktu normal itu hasil akhir satu-satu. Dan ini bermain di Brentford. Luar biasa di stadion community. Nah kalau Elkan Bagot bermain dengan Jordi di belakang. Atau bermain dengan tiga back. Entah Rizky Rido ada di sana. Atau dengan Fahruddin. Wah ini top banget. Sandi bermain dari posisi kanan. Ini baik sekali. Untuk pasukan Sintayong. Akan sangat kuat. Thailand itu bisa lewat. Vietnam itu bisa lewat. Dan sulit untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Karena pengalaman sekali kan. Jordi pernah bermain di La Liga. Pernah bermain di Liga Premier Inggris. Bersama dengan Swansea. Kemudian dia bermain juga di Open di Belgia. Sekarang Sandy Walsh juga di Cafe Michelin di Belgia. Jadi mereka sudah terbiasa bermain di Eropa. Ini akan jauh lebih bagus. Kalau mereka bermain di tim nasional dengan level Asia. Mereka bisa tampil sesuai dengan harapan. Dengan keinginan banyak penggemar. Jadi sekarang buat penggemar sepak bola Indonesia sudah tenang. Karena menunggu begitu lama. Dan akhirnya ya terima kasih kepada Pak Presiden. Sudah meluluskan semua ini. Tinggal saya empati nama. Sekali lagi selamat. Kita tinggal menunggu. Kalau mereka berdua atau bertiga tampil di Piala AFF ini. Sungguh baik sekali. Dan saya rasa kalau bagi Jordi itu. Karena Liga Super Malaysia kan sudah selesai. Jordi bermain di Johor Darutaksim. Di GDT. Pasti akan memberikan izin. Begitu juga dengan Sandy Walsh. Tapi di Liga Belgia itu masih terus akan berlangsung. Kita tidak tahu. Karena ini kan di AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Apakah dia diizinkan. Tapi kalau diminta dan klubnya mengizinkan. Dia bisa bermain. Walaupun kompetisi di sana itu di Desember masih berlangsung. Setelah pasca piradunya. Kecuali dengan Sain Batinama itu bisa datang. Dia bermain di Liga Norwegia kan. Bersama dengan Viking atau Viking FK. Jadi kalau dia oke lagi. Dilantik sama-sama. Dia bisa bermain. Tapi paling tidak. Kabar gembira ini sudah ada dengan dua pemain yang ditunggu-tunggu. Oleh publik kita. Pasti Sintayong ada di Turki. Senang mendengar kabar ini. Bahwa sudah diteratangani oleh Presiden. Dan hanya soal waktu saja dalam beberapa hari ke depan untuk ambil sumpah. Karena ini kan kejar-kejaran waktu. Untuk bisa mereka tampil lah. Bersama dengan tim merah putih kita. Jadi kita akan menanti. Sambil pasti ketua umum PCC juga berbunga-bunga setelah mendengar kabar ini. Dengan kehadiran Jordi dan Sandi. Dan Menpora juga sudah mengatakan bahwa. Ini Amerika akan ambil sumpah juga di lewat online. Dan kita akan saksikan bersama-sama. Kita tahu akan live ini. Jauh lebih baik. Bagi kita. Sekali lagi. Ini kabar mengembirakan. Tentunya. Bukan saja bagi PSSI. Bagi Sintayong. Dan juga pemain-pemain lainnya. Teman-teman mereka yang ada di tim nasional. Tapi seluruh warga negara Indonesia. Pencinta fanatik untuk tim nasional. Terutama tim senior. Yang nantinya akan bertarung. Bukan saja di Piala Asia. Bukan saja di Piala FF. Tapi di Piala Asia. Kan tahun depan itu kita lolos di putaran final. Piala Asia. Nah mereka juga pasti tampil. Untuk memperkuat tim nasional kita. Oke. Sampai di sini. Dengan saya Bung Ropan. Yang sudah memberikan info ini. Dan pasti juga banyak teman-teman sudah bisa mengetahui. Bahwa Jordi dan Sandi. Tinggal mengambil sumpah mereka. Untuk mengenakan tim. Kostum tim nasional. Seperti yang saya pakai ini. Merah putih dengan Garuda. Yang ada di dada. Oke. Sampai di sini. Ciao.